Intro Hai guys ketemu lagi di channel Vintage Sentinel Dalam konten kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari subscriber perihal Temanya adalah Sokbeker DSDBS ini Setelah dipakai selama hampir 2 tahun Bagaimana kondisinya Oke Akan kami jawab tuntas keinginan teman kalian Tapi sebelum lanjut silahkan untuk like, share, dan subscribe Agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys Jadi bungkusnya kayak gini guys Jika kalian pengen beli yang DBS Yang tanpa coak-coak di body Itu Serinya seperti ini Jika kalian ingin detailnya DBS 28 New Special Edition Modelnya font series tabung gas Size nya 280 mili Warnanya kalau itu kan warna bebas Nah seperti ini Isi gas tabung hidrogen Nah ini harganya waktu beli dulu 2 tahun yang lalu Itu 750 mili Kalau sekarang kayaknya udah turun guys Jadi guys Sok DBS ini adalah Sok yang Tanpa coak-coak guys Kayaknya kasih light Nah Tanpa coak-coak sama sekali disini guys Bisa dilihat Tanpa coak-coak sama sekali Yang satunya juga sama Tanpa coak-coak guys Nah ini juga tanpa coak-coak Sok ini umurnya udah 2 tahun guys Dan tidak ada kebocoran sama sekali Yang satunya juga guys Tidak ada kebocoran sama sekali Kering Seperti ini Kering Kondisi fisiknya juga Masih Bagus guys Oke Dari pemakaian selama 2 tahun ini Sebenernya sama Hampir sama saja sih Dengan saat belinya dulu Jadi sok ini belinya 750 DBS Yang seri nya ini Kalau kalian mau beli Nah seri nya yang ini guys Ini bisa dipasang di Yama Sigma Alpha F1ZR Tanpa coak guys Karena bentuknya seperti ini Yang ini dudukannya di atas Dudukannya yang ini disini Dudukannya untuk tabungnya Jadi bisa tanpa coak Kesimpulannya Selama pemakaian 2 tahun ini Ini masih dipakai Masih nyaman guys Masih empuk Masih empuk Padahal tak pakai itu Kadang jemput anak itu Yang satunya beratnya 55 Yang satu 35 Sama beratku sendiri Sekitar 70an 77 ya guys Itu aman-aman saja guys Ini yang berti-ti-ti tak pakai guys Tapi Sok ini punya kelemahan Kalau kalian pakai cakram belakang Nah seperti ini Ini sering gaduk guys Sering gaduk di Kepala babinya Jadi Sebenarnya shock ini Tidak rekomen untuk Motor yang pakai cakram belakang Tapi udah gadung tak beli Ya udah tak pakai Tapi buat kalian yang belum Kalau motor kalian pakai cakram belakang Jangan pakai shock model tabung Kayak gini Karena nanggrok guys Yang sini itu nanggrok Kena ini Oke Untuk reboundnya Masih nyaman Masih empuk guys Tapi ya Pasti ada penurunan sih Lebih lama Lebih lama Lebih agak keras gitu Tapi ya Masih signifikan Untuk ukuran pemakaian 2 tahun Masih signifikan Bocor juga enggak Ambles juga enggak Tapi kemarin denger ada Saya preber juga Yang komen di Konten shock sebelum ini Katanya ambles Tapi punya aku enggak guys Jadi aman-aman saja Selama 2 tahun Jadi sebenarnya Untuk kalian yang mau Beli shockbacker Yang enggak mau cowok-cowok DPS model ini Masih recommended Untuk kalian guys Jadi setelah review 2 tahun ini Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Masih enak Masih empuk Masih reboundnya Masih bagus Dan untuk Pemakaian yang Berat Misalkan Pakai beban Banyak Pakai bonceng yang 3 Itu selama 2 tahun Ini aku rutin Pakai untuk Jemput anak juga Masih bagus Shocknya Jadi recommended Untuk kalian Kalau mau ganti Merknya ini Oke Mungkin sekian dulu Konten singkat kali ini Menjawab pertanyaan kalian Jika ada Pertanyaan Bisa klik di kolom komentar Terima kasih Sudah menyimak video Dari video Dari Vintajin Final Jangan lupa like Share dan subscribe Sampai jumpa di konten Konten kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di sawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati